Assalamualaikum Sobat Youtube kali ini saya bikin olah dari kerang saya olah dengan saus tiram dan juga cabai dan tomat ini penampakannya gimana rasanya dan juga apa saja bahannya ikuti videonya hingga selesai tapi saya coba dulu ya gimana rasanya jangan lupa tomat cerinya biar mantab Masya Allah sedikit keasinan kurang manis menurut saya nanti saya kurangi saja di resep mungkin saus tiramnya atau garamnya dikurangi biar manis dan pas sempurna tapi masih bisa dinikmati kalau pakai nasi ini rasanya sudah pas hanya sedikit kurang manis saja langsung saja ke bahan-bahannya ini saya ada kerang 1.4 gram kurang lebih ada tomat ceri ada bawang merah bawang putih ini kerang yang sudah saya rendam dengan air karam ini ada bawang putih saya geprek dulu yang 2 butir yang saya geprek lalu saya cincang halus ada tambahan satu lagi bawang putih saya hanya memotongnya tipis-tipis yang satunya ada bawang merah 4 butir dipotong juga seperti bawang putih dipotong tipis lalu ada cabai merah boleh ditambah cabai hijau tapi ini lagi kosong ditambah rawit juga boleh banget jadi pedas manis kurih lalu ada daun bawang batangnya saya goreng duluan nanti dengan bawang merah dan bawang putih ini secara setelah dipotong-potong segera saja kita lanjut dengan menumis 2 sendok makan minyak lalu tumis bawang merah dan bawang putih sepi dulu ini lupa mestinya langsung laos dan juga daun salam tapi kelupaan ini ada tomat 1 buah saya potong jadi 4 bagian kalau sudah setengah layu segera saja masukkan tomat cherry yang opsional boleh di skip masukkan segera kerang pelang-pelang lalu tumis tumis hingga sedikit layu si tomat cherry tambahkan 50 ml air dan setelah sessioning ini garamnya dikurangi saja setengah saja kalau gulanya tetap 1 sendok stek nanti resep lengkap ada di kolom deskripsi tambahkan bubuk kaldu lalu laos dan juga 2 lembar daun salam yang kelupaan tadi mestinya tadi ditumis bersama aneka bawang tapi lupa setelah sedikit menyusut langsung saja ditambahkan liquid ini kecap manis tambahkan 2 sendok teh ini saus tiram 1 sendok makan atau 2 sendok teh aduk rata lagi tidak perlu terlalu lama kalau cepat mateng setelah tercampur rata yang terakhir ada cabai merah dan juga daun bawang aduk rata kembali setelah sedikit rendam segera matikan api siap disajikan selamat mencoba oseng kerang saus tiram dengan rasa gurih manis dan juga sedikit asin olah olah seafood paling simple paling bisa dicoba dan paling ekonomis juga harganya jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe jangan lupa tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum